Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman hari ini adalah hari Penantian dari Keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Terkait sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap Banyak orang yang sudah Menunggu menanti apa yang akan Diputuskan oleh pengadilan Jakarta Selatan teman-teman Apakah Habib Rizik akan diputus bebas Atau Habib Rizik Ini dinyatakan bersalah Sehingga penahanan yang dilakukan oleh Pihak Polda Manjel Jaya ini Sah dan tidak melanggar hukum Atau seperti apa Jadi kita masih menunggu teman-teman Apa yang akan diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan Dan dari sisi pengamanan teman-teman Tadi kita sudah melihat beritanya Bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan ini Menghimbau supaya pendukung Habib Rizik Atau pecinta Habib Rizik Tidak perlu datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Cukup ini melihat dari media-media yang sudah ada Jadi tidak perlu ke sana Karena menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan ini Agar tidak ada penyebaran virus corona yang baru Karena di Jakarta ini belum melandai terkait virus corona Dan hari ini teman-teman pihak Kapolres Metro Jakarta Selatan ini Mengerahkan sekitar 900 personil Untuk mengamankan hasil keputusan sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap Nah teman-teman kalau kita tengok ke belakang Terkait sidang kemarin itu Ada saksi ahli yang cukup menarik dari pihak Habib Rizik Siap Yaitu Profesor Dr. Muzakir Yang menerangkan begitu jelas Terkait pasal 160 dan 216 KHP Terkait dengan penghasutan Jadi sebenarnya apa yang disangkakan kepada Habib Rizik Siap itu Perlu dievaluasi terkait pasal yang diterapkan Pasal 160 dan pasal 216 KHP Nah teman-teman coba kita baca kemarin Apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Muzakir Mengenai apa itu hasutan dan undangan Kita baca teman-teman Saksi ahli Habib Rizik mengatakan Ajakan kepernikahan dan maulud di Petamburan bukan suatu hasutan Ini kalau kita refleksi ke belakang teman-teman Apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Muzakir Kuasa hukum Habib Rizik menghadirkan saksi ahli hukum pidana Dari Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Muzakir Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 7 Januari 2021 Ia memberikan keterangan melalui aplikasi ZOM Waktu itu Profesor Muzakir memang tidak langsung datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tetapi beliau menyampaikan terkait apa itu penghasutan Apa itu undangan Ini melalui ZOM teman-teman Jadi jarak jauh Salah satu yang ditanyakan kepada Muzakir adalah soal ajakan Habib Rizik untuk datang di acara penikahan dan maulud nabi di Petamburan Ajakan itu disampaikan Habib Rizik saat hadir di maulud nabi Majlis Ta'lim Al-Affaf di Tebet Jakarta Selatan sehari sebelum acara di Petamburan Jadi Habib Rizik ini menyampaikan ajakan itu pada acara di Majlis Ta'lim Majlis Ta'lim Al-Affaf di Tebet teman-teman Jadi sehari sebelum acara di Petamburan dia menghadiri acara Majlis Ta'lim Dan disitu beliau mengajak beberapa orang untuk bisa hadir di acara penikahan putrinya dan maulud nabi di Petamburan Ajakan Habib Rizik tersebut jadi salah satu alasan penerapan pasal 160 KUHP oleh penyidik Polda Metro Jaya Penyidik menganggap itu sebagai hasutan Jadi mengajak orang di acara di Petamburan, Pernikahan, dan maulud nabi itu Ini dianggap oleh pihak penyidik Polda adalah sebuah hasutan Padahal ajakan Habib Rizik itu untuk datang di pengajian, untuk datang di pernikahan Yang sebagaimana pada umumnya ketika mau menggelar acara pernikahan Tentu mengajak kerapat, mengajak teman untuk bisa hadir Untuk bisa merayakan kebahagiaan dari sang pengantin Ini adalah hal yang biasa, tetapi bagi pihak Polda Metro ini dianggap sebagai hasutan Semula pertanyaan akan diajukan oleh kuasa hukum Habib Rizik Namun pihak kepolisian keberatan Hingga Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti akhirnya mengambil alih pertanyaan tersebut Menurut pendapat ahli, apakah dengan adanya undangan ada datang ke acara maulud nabi Tetapi sekaligus ada acara penikahan Itu orang datang secara tanpa diundang Apakah itu termasuk menghasut Tanya Hakim Ahmad Sahyuti Apakah ini menghasut Orang yang diundang atau orang yang tidak diundang Datang di acara penikahan Atau acara mauludan Ini pertanyaan dari Pak Hakim Teman-teman Musyakir lalu menjelaskan Undangan itu berbeda dengan menghasut Saat seseorang mengundang orang lain untuk datang ke acara Ke satu acara Di sana tidak ada unsur yang menimbulkan keresahan Jadi undangan itu mengajak orang untuk datang Tetapi tidak menimbulkan keresahan Itu namanya undangan Menghasut Itu harus mengandung unsur agitasi Menimbulkan keresahan Sehingga memancing emosi orang Untuk berbuat sesuatu Itu satu tadi merupakan Perbuatan pidana Menentang kekerasan dan sebagainya Kata Musyakir Jadi menghasut itu mengandung unsur agitasi Yaitu unsur yang menimbulkan keresahan Menimbulkan provokasi Sehingga orang mengajak Perbuatan kejahatan Itu menghasut Ini pendapat dari Pak Musyakir teman-teman Sementara orang yang datang karena diundang Musyakir menyampaikan Tidak termasuk tindak pidana Menurutnya Undangan itu dalam bahasa sehari-hari Dianggap sebagai formalitas saja Perkara datang atau tidak Itu kan Enggak ada presensi Enggak ada kewajiban Enggak ada apa-apa Dan enggak ada juga agitasi Untuk datanglah ke sini Tanpa ada Pakai masker Dan tidak perlu cuci tangan Tidak ini kan Enggak ada seperti itu Kata Musyakir Jadi ini menarik Apa yang disampaikan oleh Pak Musyakir Terkait orang yang datang di sebuah acara Baik itu diundang Datang atau tidak Diundang datang Ini menurut Profesor Musyakir Bukan tindak pidana Karena dalam ajakan itu Tidak memakai kata-kata Jangan Cuci tangan Jangan pakai masker Itu tidak ada kata-kata itu Jadi sama sekali Kalau saya melihat Juga tidak mengandung unsur ini Adalah menghasut Karena tidak ada kata-kata Misalkan Tidak memakai masker Tidak cuci tangan Itu tidak ada kata-kata Seperti itu yang disampaikan Ajakan Hayi Brisik Jadi Ayi Brisik mengajak Untuk datang di acara penikahan Acara maulutan Musyakir Mengklasifikasikan Pernyataan hakim Sebagai undangan Karena tidak ada Unsur agitasi Seperti Yang dijelaskan Dengan begitu Tidak bisa disebut Menghasut Jadi menurut ahli Kata-kata tadi Mengundang Bukan menghasut Untuk melakukan Tidak bidana Kata Musyakir Nah itu teman-teman Pendapat ahli Profesor Musyakir Mengenai Apa itu mengundang Dan menghasut Sebenarnya cukup jelas Sehingga Pasal 160 Dan 216 KUHB ini Perlu di cek kembali Terkait status Habib Rizik Siap Karena itu Pengacara Habib Rizik Berkeyakinan Memang Habib Rizik Ini tidak ada Maksud Untuk menghasut Untuk melawan Aturan tentang PSBB Nah terkait Kemarin Pihak Pemrof DKI Jakarta Ini sudah Mendenda Habib Rizik Sebesar 50 juta Dan itu sudah dibayar Itu sebenarnya Tidak ada Maksud Habib Rizik Ini Untuk Melanggar Protokol kesehatan Karena memang Tidak ada ajakan Untuk melanggar Protokol Hanya datang Hanya mengajak Orang untuk datang Di acara Pernikahan Acara Malu Tuhan Namun Kalau kenyataannya Ini melanggar Maka tentu Ini harus diproses Dan ini Sudah didenda oleh Pihak Pemrof DKI Jakarta Dan itu sudah dibayar Maka Dengan itu Para pengacara ini Punya keyakinan Habib Rizik Ini bisa bebas Tetapi Kita juga Tinggal tunggu Teman-teman Apa keputusan Hakim Yang sebentar lagi Akan dibacakan Apakah Habib Rizik Bisa bebas Atau tidak Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax